Pak Wan, kita mendapatkan informasi terbaru bahwa DIN 188 kembali menemukan bom aktif Rusunawa Awonocolo di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita langsung saja bergabung bersama rekan kami melalui sambungan telepon. Kita kontak rekan kami yang ada di sana adalah Pramono. Pramono. Ya, selamat atur ya, Bram. Ya, Pramono, apa informasi terbaru soal temuan bom aktif di Rusunawa Awonocolo? Oh, yang Rusun yang sama sebetulnya dengan tadi malam terjadinya ledakan bom? Ya, betul sekali, Bram. Bawasannya sekitar 20 menit yang lalu. Petugas Inavis melakukan olah TKP di lokasi kejadian bom ragisan semalam. Dan beberapa anggota Inavis Pol Dajatim yang naik ke kamar nomor 5 di lantai 5 di blok V Rusunawa Awonocolo di Sidoarjo ini mendadak lari turun bersama seumlah anggota kepolisian lainnya. Dan ternyata apa yang mereka lakukan beralasan karena mereka menemukan sejumlah barang yang diduga merupakan bagian dari bom rakitan yang masih aktif. Dan barang itu sekarang berada di kamar tempat titik ledakan bom rakitan yang terjadi minggu malam. Dan saat ini petugas masih menunggu anggota penjinak bom dari Pol Dajatim yang menurut rencana akan datang sore ini. Anggota kepolisian semuanya saat ini berkumpul di luar blok V. Walaupun tadi pagi sampai siang mereka keempat masuk ke dalam area di blok V sekitar lokasi titik ledakan, namun saat ini seluruh anggota kepolisian keluar dan menunggu petugas penjinak bom. Sementara itu terkait dengan masih disedikannya lokasi tower blok V sedikit banyak dari penghuni ini saat ini terlantar. Mereka menunggu di tempat pengungsian, di aula pengungsian yang berada di depan blok V atau tempatnya di blok A. Mereka belum bisa mengambil barang apapun termasuk pakaian, jadi mereka tetap untuk memakai pakaian yang kemarin dan mereka tidak bisa beraktifitas. Yang sekolah tidak bisa sekolah, kemudian yang kerja tidak bisa kerja karena apapun mereka ada di dalam kamar. Sementara itu anggota kepolisian sendiri, ini tampak Kapol Sekaman, Kapi Samirin yang juga ikut menunggu kedatangan dari petugas penjinak bom dari Polja Jatin. Apakah sebetulnya bom ini baru ditemukan saat ini, terindikasi saat ini baru-baru saja? Atau sebetulnya tadi malam juga sudah ada kecurigaan dan jenis apa bomnya? Apakah Anda sudah mengutau itu? Ya, jadi dari informasi yang kami peroleh, untuk keberadaan bom itu sendiri sebenarnya polisi memastikan tadi malam itu sudah tidak ada. Namun, ternyata dari apapun polis kan melakukan olah TKP susulan dan terus saja mereka menemukan jumlah barang yang dibuka seperti itu. Ya, lantas apakah lokasi masih steril? Sampai kapan lokasi itu akan diseterilkan? Dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan terhadap bom tersebut? Karena beberapa kali juga tim penjinak bom berusaha untuk meledakkan bom tersebut di tempat yang netral. Ya, betul sekali. Jadi hingga saat ini, ini lokasi Tower Bay. Tempat di sekitar area titik ledakan semalam ini masih serius, masih ditutup untuk umum. Dan ini belum diketahui kapan dibukanya. Karena petugas juga masih menunggu. Petugas menjinak bom untuk datang melakukan sterilisasi lagi, khususnya di Tower Bay di sekitar area titik ledakan semalam. Berapa unit bom yang ditemukan yang masih aktif, Pramono? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi. Namun, dari jumlah informasi yang kami dapatkan, memang masih ada beberapa barang yang diduga. Berupakan bom itu dan sekarang masih menunggu tindak lanjut dari petugas menjinak bom. Terima kasih telah menonton!